Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua saya mau memperbaiki tembok rumah saya yang kayak gini yuk ikuti gimana saya perbaiki jadi pertama saya membuat garis dulu di area yang nanti akan saya perbaiki garis ini berfungsi untuk menjadi area kerja ya jadi saya lakukan proses gerindak pada tembok atau dinding ini tidak sesuai dengan garis yang saya bentuk ini menjadi pembatas area perbaikan dengan dinding yang bagusnya jadi di area yang sudah saya gerindak kemudian saya pahat pahat tipis aja karena nanti saya akan perbaiki dengan DRC ya ditempelin DRC disini saya ukur-ukur seberapa besar seberapa besar area kerjanya area perbaikannya kemudian saya buat polanya di DRC sesuai dengan bidang yang telah saya ukur tadi nah ini proses pembuatan bentukan DRC nya ya jadi nanti akan saya tempel di dinding sesuai dengan ukuran yang tadi sudah saya pasca nah saya buat titik-titik untuk lubang paku nah disini saya juga paku terlebih dahulu nih kabel listriknya biar tidak goyang nah kemudian saya lubangi GRC nya dengan board titik-titik yang telah saya tandai kemudian kemudian saya bawa dia atau juga bisa dipaku tergantung dari kitanya sih kalau mau bongkar pasang mau permanennya paku mau dibawin mungkin lebih praktis juga jika nanti mau bongkar pasang dan disini saya ini ya bikin kompon nah disini saya tempelkan komponnya di selat-selat antara dinding dan DRC biar tidak ada ruang yang terbuka nah ini hasilnya seperti ini kemudian saya juga poles ini dengan cat biasa ya cat dasar seperti ini jadi deh seperti ini nah hasilnya seperti ini cuma belum di cat dan di amplas jadi saya nanti tinggal cat aja dengan cat yang lebih baik selamat menikmati